Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, sebanyak 397 bangunan liar yang berdiri di kolong tol layang Wiyoto Wiyono, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 27 Februari 2014 dibongkar petugas. Selain dibangun tanpa izin dan menempati lahan yang bukan peruntukannya, keberadaan bangunan liar yang difungsikan sebagai rumah tinggal ini dikhawatirkan dapat merusak konstruksi jembatan, terlebih bila terjadi kebakaran yang bisa saja dipicu korsleting listrik karena jaringan listrik di wilayah ini pun ilegal. Wakil Wali Kota Jakarta Utara Tri Kurniadi mengatakan, sebelum dilakukan pembongkaran, warga sudah diberikan peringatan dan sosialisasi terlebih dahulu. Sebagian warga pun sudah membongkar bangunannya sendiri dan yang belum terpaksa dibongkar petugas. Ada 297 bangunan, sebagian sudah bongkar sendiri, sebagian akan kita bongkar kalau yang tidak. Dari Jakarta Utara, Tim Berita Jakarta melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.